Intro Wah, gimana nih yang udah makan di luar? Alhamdulillah, Kak Fatma seneng banget nih Iya Tapi gimana, udah enak kan? Mudah, udah enak kan Oh iya, Kak Fatma Gimana nih yang udah main keluar, ya kan, makan-makan Udah enakan dong? Ya, sengaganya udah gak sedih lagi kan Iya, udah lumayan Oh iya, gimana Anissa? Sepergi kita jalan tadi, semua kerjaannya beres kan? Aduh, gimana ya, itu dia Tapi, ya Kak Fatma liat sendiri Piring-piring gak diberesin Teruah lah, Zin Terus, lantai juga pada kotor gak disapu, apalagi dipel, ya kan Ya ampun, Kakak, punya pembantu males banget sih Ya Allah Anissa Anissa Kamu tuh ya, bener-bener Oh jadi gini kerjaan kamu kalau saya lagi gak ada di rumah Lihat, semuanya masih berantakan Kamu berantakan Tadi rapi nyonya gak berantakan kayak gini Aku tak percaya nyonya Eh, kamu tanya kenapa kamu bertampang Kamu tuh pantas ditampang Coba aja kalau misalnya suami saya masih hidup Mungkin kamu sudah selingkuh sama dia, kan Saya baratnya seperti itu nyonya Alah Aduh, kakek jangan lebih-lebih sama pembantu kayak gini Udah gak aku aja sama nyonya kamu Sumpah demi Allah nyonya Oh jadi kamu nyalakan Iya, iya Ini ada sekali Sana kamu bersihin Buruan Uuh, cepetan Maafnya nyonya Huuuh Saya omong bicara Apalagi sih, hah? Maaf kalau saya lancar Hei, cepetan Ngomong-ngomong Gak usah mas, maaf-maaf Bisa gak gaji saya dimajuin Buat biaya berobat ibu saya Aduh, Hanisa Kamu tuh ya udah buat saya sakit hati Terus sekarang kamu minta gaji kamu dimajuin Jangan dikasih, kak Memangnya kenapa, Yahya? Jadi begini Sebelum kak Rahim meninggal Kak Rahim sempet bilang sama saya Kalau ternyata gaji Anisa itu sudah diberikan untuk dua tahun ke depan Tapi ternyata Gajinya itu dibawa kabur oleh ejen Yang bener kamu Kok saya gak tau apa-apa Dan mas Rahim gak pernah cerita apa-apa ke saya? Aduh, kakak sayang Leila kan udah bolak-balik sama kakak Bilang kalau jangan tertipu sama muka Belah memantuk ini Kakak gak nyadar ya Jangan-jangan selama ini Mas Rahim udah berhubungan Diem-diem sama bunga Wah, jadi kamu bener-bener takutnya kayak sumpah Kamu bisa berhubungan Sini kamu Sini kamu Sini kamu Demi Allah ya, saya gak berubungan apa-apa ya Eh, sekarang kamu kerja disini Dan aku gak akan pernah bayar gaji kamu Sini kamu Eh, cepetan Eh, bener sih Sini kamu Sini kamu Sini kamu Fahnya Saya kan sudah bilang Kalau kamu berani menolak saya Kamu akan menderita Kalau kamu gak mau menderita Kamu harus mau sama saya Lepas 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 Adi Eh Eh, apa saja lo Eh Eh Abi Abi lagi ngapain sama pembantu itu Ini Umi Eh Eh Berani beraninya kamu godain saya Dia mau minta gaji Umi Sama mau paspor dan bisanya diurusin Wah Enggaknya Hah Berani Kamu cari matinya Belani berani ini godain suami saya Sini Sini Tunggu sendiri Tunggu ya Hah Kamu pikir kamu ke PDN Bisa ngerubu fami saya Jangan sekali-kali kamu ulangin lagi Eh, bih Jangan Hah Woo-hm Jangan Boleh Tungg 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 ignoring Kak, malah mau napaan sih? Duh Layla, aku tuh jadi kepikiran. Apa benar ya suamiku dekat dengan Anissa? Aduh, kakak nih. Kakak gak percaya sama Layla adik kakak sendiri. Kakak gak tau aja barusan ada kejadian apa di dapur. Berani-berani itu, pembantu itu. Goda-goda suami Layla, kak. Yang benar kamu? Lihat aja, habis Layla hajar. Maaf aja ya, kak. Layla tau itu pembantu kakak. Tapi kalau kurang hajar kayak begitu, suami Layla, kak, digoda-goda. Mau direbut juga. Kakak jangan tertipu sama pembantu muka polos kayak dia. Mentalnya, jiwanya perempuan bobrok. Duh, udah ganggu-ganggu rumah tangga kakak sekarang. Ganggu-ganggu suami Layla juga. Kak Rahim itu setia sama kakak. Tapi kalau laki-laki dikejar sama perempuan gatel kayak begitu, menurut kakak gimana? Ini gak bisa dibiarkan. Dimana Nek sekarang? Dapur. Abis aku hajar, dihajar lagi sama Kak Fatma. Yonya. Kamu genit-genit ya sama Yahya? Hah? Abis aku nyonya. Abis aku nyonya. Abis aku nyonya bapas saya. Kak! Kamat mah! Tidak. Tidak. Bibi! Putri kenapa ya? Bibi! Umi, Umi! Bibi mana? Kamu tuh ngapain sih cari-cari perempuan jahat itu? Bibi Anissa bukan orang jahat. Umi lapar. Tapi aku mau suapin sama Bibi. Putri, kok kamu sekarang jadi manja gini sih? Umi gak suka loh kalo Putri manja-manja seperti ini. Apalagi sama Bibi. Yaudah kamu tunggu disini ya. Biar Umi ambilin kamu makan dan kamu makan sama Umi. Jangan sama Bibi lagi. Aku mau nya sama Bibi. Enggak. Kamu makan sama Umi aja ya. Enggak. Sekarang kamu kamu makan. Ya Sayang? Nih. Gak mau. Sayang ayo dong dimakan. Gak mau. Enggak kamu malah milih Bibi sih daripada Umi. Ayo dimakan. Gak mau. Gak mau. Putri kamu jangan bikin Umi jengkel ya. Ayo kita makan. Makan. Gak mau. Gak mau. Putri gak mau. Pokoknya titik. Gide. Putri. Putri. Pernah si Nyonya. Ada apa Nyonya? Kok Putri teriak-teriaknya? Eh. Ini semua gara-gara kamu. Dan ini bukan urusan kamu. Nah kamu keluar. Ayo. Kamu keluar. Putri. Kamu harus makan. Ini. Kamu gak suka. Makan. Gak mau. Putri. Gak mau. Ayo kita makan. Makan. Gak mau. Putri. Gak mau. Putri makan. Gak mau. Gak mau. Putri. Tinggal di rumah keluarganya Fatma seperti di neraka Jika bukan karena niat baik saya untuk membantu ibu Mencari uang untuk biaya kemoterapi Meski ibu Ratti hanyalah ibu angka saya Mungkin saya sudah memilih mati Alisa Mana nanti tuan saya Ini apaan? Tuh ada sosisnya sih Maafnya soalnya saya kalau bikin nasi goreng pake sosis Itu tuh buat apa sih? Tanya kan bisa Maaf maaf bosen tau gak? Maaf maaf memangnya saya ibu sama bapak aku Maaf gak? Maaf Kak Fatma Kau Melamun disini Masih kepikiran Ke Rahim ya Aku masih belum bisa melepaskan kepergiannya Mas Rahim Aku gak bisa fokus kemana-mana Aku ngerti Kak Gimana perasaan Kak Fatma Tapi Kak Hidup itu kan harus terus berjalan Kak Kak gak boleh begini terus Ya Kau benar Oh iya Kak Aku kan dapet laporan Kalau saat ini Keuangan perusahaan gak ada yang ngurus Karena kan biasanya memang Kak Rahim sendiri Yang turun tangan ngurus keuangan Jadi Aku sempat diskusi Sama Laila Karena melihat keadaan Kak Fatma Yang memang belum siap Jadi aku dengan Laila ada ide Kak Itu juga kalau Kakak setuju ya Cuma usul dari Dari kita berdua Gimana kalau untuk sementara ini Keuangan Dan operasional perusahaan Aku dan Laila dulu yang pimpin Jadi sambil menunggu Sampai Kak Fatma siap Ya kalau memang kalian bersedia Ya udah Aku bisa serahkan itu semua ke kalian dulu ya Ya Kak Fatma ngertikan ini kan Karena kita ngeliat keadaan Kakak seperti ini Aduh Aduh Ngarak banget Saya tuh bener-bener kasian ya Kakak Nih Makan nih Saya bikinin kubur yang paling enak buat kamu Kan hari ini Hari saya lagi enak Eh Lihat Bisa makan sendiri Ah Kayaknya memang kuburus banget Jadi deh Mas rapin ya Duh 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 Aku tuh udah perhatian loh makan Kok kamu cuma lagi gitu Nih Makan Nih makan Mbak Tapi ini masih panas Des Bapak Selalu aja ini Sini Sini Makan sendiri Masih panas Mbak Kamu tuh gimana sih Mbak Udah disuapin Kamu mau dibuang-buang Diputah-putahin Desa berapa untung ya ini orang ya Tentu diri Kamu minta maaf deh Saya gak ada maksud Tidak menghargai kebaikan kamu Tapi ini panas Des Alasan aja Masih bagus sih ya Saya perhatian mau kasih makan Maafin saya Maafin saya Des Usahin aja kamu tuh salu Bapak Kenapa minyaknya Kena minyak panas ya Bukur kamu ya Pasin Sini Enggak Pasin Pasin Hei 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 Pasin Hei Eh gak usah bawel ke kamu ya Ini akibatnya Kalau kamu udah berani nolak saya Saya gak bilang sama Ya penderitaan kamu akan berakhir Kalau kamu meninggal Hei Eh Sini Kamu panas kan Sini 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 Dua Sini Lihat Lihat Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Anissa Ibu Anissa Menyak Maaf Anissa Belum bisa kirim uang ke ibu 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 Kenapa nangis ibu Tadi Desi habis marah-marah sama ibu ya Katanya ibu selalu aja bikin masalah buat dia Dan Dan dia paksa ibu makan bubur yang masih panas Ibu ya sabar ya ibu Ibu juga kangen banget sama kamu sayang Kamu kapan pulang nak Ibu takut umur ibu tidak panjang lagi dan ibu belum sempat ketemu lagi sama kamu Ibu 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 gak boleh hubungi gitu Ibu gak boleh hubungi gitu Ibu masih sembuh ibu Hanya saya yakin ibu masih sembuh Dan kita masih ketemu lagi ibu Ya udah Sekarang ibu gak mulai lagi kaya apa-apa Ibu harus sabar Bah ibu Tengah Haha Tengah Terima kasih telah menonton. 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 Sayang, Kamu jangan pernah mau dekat-dekat sama perempuan jahat ini. Putri gak percaya. Putri? Kamu tuh harus percaya sama Umi. Putri gak percaya sama Umi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.